Tim Operasi Pekat Polda Jambi melakukan penertiban terhadap juru parkir liar di sejumlah kawasan di kota Jambi dan juga itu ada di Ancol dan Pasar Angso Duo. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang J. Tim Operasi Penyakit Masyarakat atau Pekat Polda Jambi memeriksa dan menertibkan aktivitas juru parkir liar di sejumlah kawasan di kota Jambi yakni di Pasar Angso Duo dan kawasan Ancol pada Rabu 1 Maret 2023 pagi. Di lokasi pertama Pasar Angso Duo, petugas menertibkan juru parkir di dalam kawasan pasar. Sejumlah juru parkir yang berada di dalam pun dimintai keterangan dan diperingatkan oleh tim antik agar tidak lagi melakukan kegiatan parkir ilegal serta melakukan pemaksaan kepada pengunjung pasar yang enggan membayar uang parkir kepada mereka. Operasi Penyakit Masyarakat atau Pekat yang dipimpin oleh Kanit PPA di Treskrimum Polda Jambi, Ibtu Sejati memperingati dengan keras terhadap para juru parkir yang melakukan pemaksaan kepada para pengunjung pasar untuk membayar sejumlah uang. Setelah memeriksa identitas hingga memberi peringatan keras, para petugas kembali bergerak ke kawasan kedua yakni kawasan Ancol tepat di depan pusat perbelanjaan. Di lokasi kedua tersebut, petugas memeriksa kelengkapan identitas serta surat tugas para juru parkir. Berdasarkan pantauan di lokasi, para juru parkir yang berada di titik kedua tersebut bisa menunjukkan surat tugas resmi mereka dari Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Jambi. Operasi Penyakit Masyarakat atau Pekat ini dilakukan oleh kepolisian guna memberi rasa nyaman kepada masyarakat yang berkunjung di Pasar Angsoduo maupun kawasan Ancol. Fazil, Cek TV, melaporkan.